Hai kawan, bertemu lagi dengan aku Bima. Yuk lihat cara menggunakan Bima QR untuk pembayaran kris dan menerima transfer antar Bima Mobile. Untuk menerima transfer melalui Bima QR, pada halaman utama aplikasi pilih icon QR. Lalu pilih menu QR saya dan kode Bima QR nasabah akan tampil pada smartphonemu. Kemudian kamu bisa melakukan scan QR. Jika kamu ingin melakukan transfer pada halaman utama, pilih icon QR. Scan Bima QR. Silahkan input nominal, nomor referensi, dan catatan jika diperlukan. Klik lanjut. Konfirmasi informasi yang tertera, kemudian pilih kirim untuk melanjutkan transaksi. Input MPIN dan resi berhasil akan ditampilkan. Pilih selesai untuk kembali ke beranda atau kamu dapat mengunduh dan membagikan resi. Untuk membayar dengan kris saat bertransaksi di merchan, pada halaman utama aplikasi pilih icon QR. Lalu scan kris dan input nominal pembayaran transaksi. Silahkan konfirmasi informasi yang tertera, kemudian pilih kirim. Input 6 digit MPIN dan resi berhasil akan ditampilkan. Pilih selesai untuk kembali ke beranda atau kamu dapat mengunduh dan membagikan resi. Sekarang transaksi jadi lebih mudah dengan Bima QR.